A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi Nasta'inu ala umurid dunia baddin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'at Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada Rahimahumullah Mendoakan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia Dari kaum muslimin dan muslimat Adalah merupakan amalan yang sangat penting untuk kita lakukan Terlebih kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia Mulai dari ayah kita Ibu kita Kakek dan nenek kita Yang tentu saja ini akan menjadi hadiah dan kadu terindah untuk mereka Dan kita selaku anak-anak yang masih hidup di dunia ini Akan menjadi amalan birul walidain atau berbakti kepada orang tua kita Mendoakan kepada orang yang sudah meninggal dunia itu Sebenarnya bukanlah perkara yang sulit Salah satu cara yang mudah yang bisa kita lakukan adalah Dengan mengirim al-fatihah dan doa untuk mereka Nah pada kesempatan ini Kami akan sebutkan Lafal mengirim al-fatihah dan doa Khusus untuk kakek dan nenek kita Jika yang kita kirim adalah kakek kita Maka lafal doanya adalah Khususun ila ruhi jadi Titik-titik Nah di titik-titik ini kita sebutkan namanya Misalnya namanya Ahmad bin Sulaiman Maka menjadi Khususun ila ruhi jadi Ahmad bin Sulaiman Kemudian kita lanjutkan membaca doa Allahumma gu'firlahu Warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu Lahul fatihah Kemudian kita baca fatihah Kita ulangi bacaannya Khususun ila ruhi jadi Disebutkan namanya Allahumma gu'firlahu Warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu Lahul fatihah Kemudian kita baca fatihah Jika diartikan maka artinya Khususun ila ruhi jadi Khusus untuk ruhnya kakekku Misalnya namanya tadi Ahmad bin Sulaiman Khusus untuk ruhnya kakekku Ahmad bin Sulaiman Allahumma gu'firlahu ya Allah Semoga engkau mengampuninya Mengasihinya Menyelamatkannya Dan memaafkannya Lahul fatihah Untuknya Al-Fatihah Kemudian jika yang kita kirim adalah Nenek kita Artinya kita khususkan doa ini untuk nenek kita Maka lafal doanya adalah Khususun ila ruhi jadati Khususun ila ruhi jadati Nah di titik-titik ini kita sebutkan namanya Misalnya namanya Aisyah binti Sulaiman Berarti menjadi Khususun ila ruhi jadati Aisyah binti Sulaiman Kemudian kita doanya Allahumma gu'firlaha Jadi kalau yang pertama Di sini Allahumma gu'firlaha Warhamha Wa'afiha Wa'afu'anha Lahul fatihah Kita ulangi lagi Khususun ila ruhi jadati Disebutkan namanya Allahumma gu'firlaha Warhamha Wa'afiha Wa'afu'anha Lahul fatihah Kemudian baca fatihah Jika diartikan maka artinya Khususun ila ruhi jadati Khusus untuk ruhnya nenekku Misalnya namanya tadi Aisyah binti Sulaiman Allahumma gu'firlaha Ya Allah Semoga engkau mengampuninya Mengasihinya Menyelamatkannya Dan memaafkannya Lahul fatihah Untuknya Al-fatihah Lalu jika kita Ingin mengirim kepada keduanya Artinya kepada Kakek dan nenek kita Maka Lafal doanya adalah Khususun ila ruhi jadati Disebutkan namanya Kemudian Wazaw jadihi Wazaw jadihi Khususun ila ruhi jadihi Misalnya tadi Ahmad Sulaiman Wazaw jadihi Dan doanya Allahumma gu'firlahuma Warahul fatihah Warahul fatihah Kita ulangi sekali lagi Khususun ila ruhi jadihi Disebutkan namanya Wazaw jadihi Khususun ila ruhi jadihi Dan istrinya Allahumma gu'firlahuma Ya Allah Semoga engkau Mengampuni keduanya Semoga engkau Mengasihi keduanya Menyelamatkan keduanya Dan memaafkan keduanya Lahumma al-fatihah Untuk keduanya Al-fatihah Nah inilah Cara mengirim Al-fatihah Dan doa Yang singkat Dan mudah Untuk kakek Dan nenek kita Yang sudah meninggal dunia Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh